Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sahabat Mbak Sri Selamat beraktifitas Oke Selamat bertemu lagi Dengan saya Sri Kusmi Arsih Khusus untuk All my team hari ini Saya akan membahas tentang Bagaimana cara Mengajak orang untuk Mengikuti bisnis kita Biasanya dalam bisnis networking Kita akan mengalami Berbagai kesulitan khususnya Untuk Mengajak orang untuk bergabung Dalam bisnis kita Oke Hari ini saya akan memberikan tips-tips Semoga ini dapat membantu All my team dan semuanya Yang menjalankan Bisnis networking ini akan Sukses dan berhasil sesuai harapan kita Yang pertama Kalau kita ingin berhasil itu Mengajak untuk orang lain bergabung Yang pertama adalah trust Trust itu adalah Kepercayaan kepada diri kita Sebagai seller Jadi sebelum Orang melihat produknya Kita dilihat dari Performan kita Dan performan kita itu Dibangun melalui Branding Branding itu apa? Branding itu memang Kita konsisten Dalam menjalankan Bisnis Suatu bisnis ini Jadi Kita memang Orang mengetahui Memang saat ini Dia tidak bergabung Karena dia tidak 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 Membutuhkan Tapi suatu saat Saat dia membutuhkan Saat dia ingin Khususnya Memilih Tabungan mana Maka Mereka akan ingat kita Karena kita selalu Konsisten Menjalankan bisnis kita Dan mereka Melihat siapa Diri kita Jadi Dengan kepercayaan ini Dengan Kita memenuhi Tab record yang bagus Itu akan Memudahkan Orang untuk Bergabung dengan kita Yang kedua adalah Need Need itu adalah Kebutuhan Jadi Kalau kita Pernah melihat Suatu Apa ya Video inspiratif Kita menjual Sisir Kepada orang botak Tentu akan ditolak Tetapi Kalau kita menjual Sampo kepada orang Yang Mempunyai rambut Yang lebat Maka mereka Berapapun harganya Akan Dibeli Begitupun dengan Bisnis kita Bahwa bisnis kita itu Memang target marketnya Memang sesuai Apa yang mereka Butuhkan Seandainya Ada Emak-emak Ada Ibu-ibu Yang paham Akan masa depan Otomatis Mereka akan Melihat Bahwa mereka Akan Membutuhkan Tabungan Untuk perencanaan Masa depan Putra-putrinya Nah ini Bisa kita Ajak Untuk bergabung Tanpa pemirikan Mereka yang penting Bisa membahagiakan Masa depan keluarganya Pasti Apapun yang terjadi Mereka akan Berusaha Untuk bisa Menyesihkan Sebagian Dari penghasilannya Untuk mengikuti Bisnis Dalam networking Mempersiapkan Masa depannya ini Itu Bisnis Tabungan Investasi Kartri Kartri I-Network Yang ketiga Adalah Solution Solution Itu bahwa Bisnis kita itu Memberikan Solusi Bagi mereka Yang sedang Mengalami Berbagai masalah Contohnya Pada waktu Kita Menginginkan Bahwa kita itu Bisa Mempunyai Tabungan Tapi kita Tidak punya Uang Pada saat-saat Kita itu Berada Di titik Bawah Kita tidak punya Uang Namun kita Punya hasrat Ingin Membahagia Keluarga Untuk masa Depannya Otomatis Kita bisa Memberikan Solusi Bahwa Tabungan Ini Bisa Membelikan Gratis Bagi Nasabahnya Yang ingin Menjalankan Bisnisnya Yaitu Dengan Cara Mengajak Dan juga Caranya Dengan Mengedukasi Kita Tawarkan Solusinya Dengan Menjalankan Bisnisnya Maka Kita bisa Gratis Dan Dengan Mendapatkan Bonus Kita Dapat Membayar Dapat Membayar Preni Tiap Bulannya Untuk Bisa Menabung Dan Bisa Digunakan Untuk Investasi Masa Deman Kita Yang Keempat Adalah Closing Closing Itu Setelah Kita Follow Up Setelah Kita Prospek Untuk Closing Kita Tawarkan Dengan Suara Dengan Pilihan Yang Bisa Memberikan Alternatif Jawaban Dengan Tidak Memberikan Jawaban No Tapi Yes Bagaimana Kita Dengan Closing Dengan Memberikan